Jadi khusus untuk orang-orang yang mengalami infeksi salwaran kemi berulang, mungkin ada baiknya juga untuk mengkonsumsi seperti contohnya buah cranberry, bisa dalam bentuk jusnya atau bisa dalam bentuk kapsul, di mana cranberry ini membantu pH atau keasaman dari salwaran kemi kita sehingga lebih susah untuk terkena infeksi salwaran kemi. Selain itu juga salwaran kemi kita itu ternyata tidak steril, jadi ditumbuhi atau dipenuhi juga dengan bakteri-bakteri baik sebetulnya, yang fungsinya adalah untuk melawan perkembangnya bakteri-bakteri yang tidak baik atau bakteri-bakteri jahat yang menyebabkan infeksi salwaran kemi. Jadi ada baiknya juga untuk mengkonsumsi seperti probiotik, yang banyak mungkin di makanan-makanan kita sehari-hari seperti tempe, yogurt, kefir, dan mungkin juga ada dalam sedia-sediaan kapsul juga. Selain itu juga vitamin D. Vitamin D ini tentunya di era pandemi ini banyak sekali dikonsumsi karena meningkatkan imunitas. Itu juga bisa kita pakai untuk mempertahankan diri kita terhadap infeksi salwaran kemi berulang. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share agar kami bisa menjadi partner terbaik untuk masalah kesehatan Anda dan keluarga. Jadi kita berkemih itu adalah menunggu sampai kandung kemih kita mengirimkan sinyal ke otak kita bahwa oh ini kandung kemih saya sudah penuh. Nah kalau kadang-kadang kita belum saatnya atau belum mendapatkan tempat untuk berkemih yang baik biasanya kemudian suka menahan. Tetapi dengan menahannya itu berarti ada air seni atau air kencing yang mestinya sudah saatnya dikeluarkan terkumpul terus di dalam kandung kemih. Nah ini akan berakibat atau bisa mengakibatkan beberapa penyakit. Salah satu risiko atau bahaya yang cukup besar apabila kita sering menahan kencing tentunya adalah infeksi salwaran kemih. Seperti kita ketahui salwaran kemih kita terutama pada perempuan ya itu muara salwaran kemihnya itu dekat sekali dengan lubang dubur atau anus dan juga dekat dengan vagina. Di mana kedua salwaran itu penuh dengan kuman karena salwaran cerna itu tentunya penuh dengan kuman ya kemudian di dalam vagina juga ada beberapa kuman. Nah apabila kita sering menahan kencing air yang mestinya harusnya mengalir ya mengalir dan tidak tergenang itu akhirnya menggenang di dalam kantong kencing. Sehingga kuman-kuman yang memang sudah dekat letaknya dengan salwaran kemih itu bisa bertumbuh dan berkembang biak di dalam air yang menggenang itu dan lama-lama menimbulkan gejala-gejala infeksi salwaran kemih yang bila tidak diobati juga bisa akhirnya menimbulkan gejala infeksi salwaran kemih bagian atas. Jadi gejala-gejala untuk infeksi ini harus diwaspadai. Salah satunya penyakit yang paling sering muncul adalah infeksi salwaran kemih. Biasanya kalau seseorang datang dengan gejala infeksi salwaran kemih kita selalu bertanya sebelum ini atau beberapa hari ini sering menahan kencing gak bu atau pak? Dan biasanya jawabannya iya. Selain dengan kekurangan minum ya, kurang minum atau kebiasaan tidak suka minum. Nah selain itu juga kebiasaan menahan kencing ini mempunyai risiko nantinya apabila sudah terlalu sering ya menahan gitu. Saatnya nanti mau kencing sendiri tidak bisa terlalu deras malah karena otot-otot dasar panggulnya itu sudah terbiasa untuk menahan. Jadi saat berkemih tidak bisa relaksasi sempurna. Nah banyak pasien-pasien yang mengeluhkan, saya susah kencing dan setelah dinilai otot-otot dasar panggulnya itu terlalu ketat karena kebiasaan menahan kencing sebelumnya. Salah satu tanda adalah gejala-gejala infeksi salwaran kemih. Nah di mana seseorang itu memerlukan pertolongan medis. Seperti satu, buang air kecil terasa sakit. Rasanya bisa seperti tersayat-sayat atau terbakar. Kemudian kencingnya berwarna keruh, berbau, sampai berdarah berwarna merah. Kadang kalau misalnya infeksi salwaran kemih sudah menjalar ke salwaran kemih bagian atas, itu bisa muncul gejala-gejala seperti demam dan nyeri pinggang. Nah apabila terdapat gejala-gejala tersebut, seseorang harus cepat meminta pertolongan dokter agar infeksi tersebut bisa segera diatasi. Apabila sudah ditemukan tanda-tanda dari infeksi, kita harus membedakan antara infeksi salwaran kemih yang terbatas di bagian bawah saja atau infeksi yang sudah mulai naik ke salwaran kemih bagian atas. Tentunya juga ditunjang oleh beberapa pemeriksaan penunjang ya, seperti pemeriksaan laboratorium untuk membuktikan bahwa memang ada infeksi dan bakteri yang ada di salwaran kemih lewat pemeriksaan dari urin. Nanti dokter akan memberikan obat-obatan yang paling sering menyebabkan infeksi adalah bakteri dan bakteri itu yang paling sering adalah bakteri-bakteri yang ada terletak di sekitar lubang dubur ya. Ada jenisnya adalah E. coli. Nah biasanya dokter akan memberikan obat yang efektif terhadap bakteri tersebut. Nah cara pipis yang sehat itu ya memang kalau saatnya tubuh sudah memberikan sinyal ke otak untuk wah saatnya saya harus dikeluarkan, memang sebaiknya tidak ditunda. Tapi ini tentunya juga harus ditunjang ya dengan cara minum yang baik. Dengan minum air putih dengan frekuensi yang sering tetapi sedikit-sedikit kita bisa mencegah agar kita tidak terlalu beser sehingga kita bisa buang air kecil dengan jarak waktu yang baik ya. Jadi sekitar mungkin sekitar 3, 4, mungkin 5 jam ya. Tapi kalau sudah lebih lama dari itu sebaiknya sih kita harus mengevaluasi apakah kita minumnya cukup atau tidak kalau kita nggak kerasa juga gitu kencingnya ya kalau sudah lebih panjang dari itu. Dan kalau misalnya memang sudah terasa diusahakan untuk segera berkemi atau kalau kita berpikir bahwa kita akan ada perjalanan panjang, ada pekerjaan yang lama, kita berkemi dulu sebelum nanti terlanjur kita sudah berasa kita menahan tau-tau setelah menahan agak lama itu mulailah timbul rasa sakit, keruh dan lain-lain yang menandakan adanya infeksi seorang kemi. Karena tadi ya penyebab infeksi seorang kemi itu adalah kuman-kuman yang biasanya terletak di anus ya, di lubang dubur yang letaknya adalah di belakang seorang kemi. Jadi cara membersihkan yang baik adalah arahnya dari depan ke belakang dan jangan diulang-ulang atau diusap-usap dari belakang ke depan. Karena begitu kita mengusap dari belakang ke depan atau kita menyiram dari menyentor dari belakang ke depan, itu kita sama saja membawa kuman-kuman dari anus atau lubang dubur masuk ke dalam saluran kencing. Jadi diusahakan agar dari depan ke belakang kemudian bila kita membersihkan dengan tisu atau apa, langsung dibuang. Setelah itu apabila kita membersihkan dengan air, kita harus memastikan bahwa daerah sekitar daerah saluran kemi kita itu kering betul. Kering betul sebelum kita memakai lagi pakaian kita. Dan kemudian juga pakailah pakaian-pakaian yang menyerap keringat ya, seperti katun gitu ya, untuk pakaian dalam. Karena kalau tidak menyerap, nanti di daerah situ sering lembab, nah daerah-daerah yang lembab inilah yang disukai oleh kuman, sehingga mudah untuk berkembang biak. Selain itu juga jangan lupa minum selalu harus cukup, tapi minum pun juga jangan berlebihan-lebihan untuk mencegah nanti gejala-gejala beser. Sekian pembahasan mengenai menahan buang air kecil. Saya Prof. Dr. Harina E. Raharjo, spesialis urologi. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.